Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore ataupun malam untuk kawan-kawanku semuanya ya, dimanapun kalian semuanya berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT Amin, amin ya, terubar alamin Nah, kawan-kawan sekalian ya, di video ini, saya akan memberikan sebuah materi mengenai hukum agraria ini kita mengawali semester genap 2021 2020-2021 dan pada pertemuan yang kedua, ini videonya untuk pertemuan kedua, nanti kita akan belajar apa sih hukum agraria itu nanti kita akan perkenalan dengan hukum agraria, nah di dalam video ini nanti juga kita akan membahas mengenai ruang lingkupnya, apa aja itu ya yang termasuk ke dalam lingkup agraria kemudian asas-asasnya apa aja kemudian nanti kita akan sedikit belajar mengenai hak hak atas tanah atau hak menguasai negara oke, tidak usah permainan yang lebar lagi langsung saja kita mulai materinya pada materi yang pertama ini saya berikan judul orang Indonesia dan tanahnya jadi judul ini saya ambil dari sebuah buku karya Cornelis Van Vollenhoven nah, beliau ini juga berkontribusi ya terhadap perkembangan hukum agraria di Indonesia nanti lain kali saya ceritakan tentunya di lain video tidak di dalam video ini karena kita akan fokus membahas materi kuliah yang kedua baik, kawan-kawan di slide ini ini sudah saya berikan jadi teman-teman silahkan cari terlebih dahulu undang-undang popo agraria undang-undang nomor 5 tahun 1960 kemudian undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang atas tanah dan seterusnya ada 4 peraturan yang bisa teman-teman cari dan download semuanya dari internet dan itu semuanya gratis oke nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai apa sih pengertian hukum agraria ya, nanti ada menurut ahli juga nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa sih arti penting dari tanah mengenai agraria itu kan pasti tidak terlepas dari yang namanya tanah dari itu nah, coba perhatikan dalam slide ya, yang saya tampilkan nah, teman-teman bisa melihat bahwa arti penting tanah itu adalah untuk kehidupan ya, kita menjalankan segala aktivitas sehari-hari itu di atas tanah ya kan kita tidak lepas dari yang namanya tanah tanah sebagai sumber kehidupan kemudian tanah juga sebagai tempat untuk bermain kemudian belajar teman-teman kuliah juga memperlukan tanah kemudian tempat untuk belajar tempatnya atau buildingnya itu kan masih membutuhkan tanah kayak gitu nah, itu teman-teman arti penting dari tanah jadi setiap lini aktivitas kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya tanah ya, jadi kita sangat bergantung sekali dengan tanah sehingga tidak heran gitu ya kalau misalkan ada perututan tanah bahkan sampai menumpahkan darah ya, jadi artinya tanah itu sangat penting sekali bagi kehidupan manusia oke, kita mulai masuk ke dalam pengertian hukum pertanahan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dan merupakan bagian dari hukum agraria nah, jadi hukum pertanahan itu adalah sebagian kecil dari hukum agraria hukum agraria itu luas mengawal tidak hanya mencakup pada tanah saja tetapi nanti ada penjelasannya di slide berikut saya lanjutkan dulu nah, hukum agraria lebih luas ruang lingkupnya karena meliputi bumi air ruang angkasa kekayaan alam yang tergandung di dalamnya kemudian hukum pertanahan keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan hukum yang konkret merupakan bagian sempit dari hukum agraria nah oke mohon maaf sebelumnya saya lupa untuk menyapa teman-teman yang mendengarkan video nanti juga ada dalam bentuk audio ya jadi nanti akan saya share di podcast nanti apa namanya teman-teman juga bisa menikmati selain melihat videonya dengan video dan audio nanti juga saya bikin audionya aja nah kayak gitu jadi teman-teman bisa memilih mana yang terbaik untuk teman-teman karena pemakaian kuota masing-masing mahasiswa tentunya berbeda-beda nah baik nah ini baru kita masuk ke dalam pengertian agraria nah oke kita belajar asal katanya terlebih dahulu agraria berasal dari kata belanda atau agr agros dari Yunani atau tanah pertanian agrarius dari bahasa latin atau perladangan persawahan pertanian agrarian dari bahasa inggris yaitu tanah untuk pertanian nah kalau ngomongi soal agraria itu apakah melulus soal tanah saja nah pasti kalau berhubungan tanah itu kan berbagai bentuknya kan banyak sekali ada dalam bentuknya sebagai sawah kemudian perladangan pertanian ya kalau di dalam selat ini tadi ya apakah hanya sebatas itu bagaimana dengan perumahan bagaimana dengan rumah susun nah kemudian bagaimana dengan ruko-ruko perumahan dan lain sebagainya nah itu kalau teman-teman memang fokus pada hukum agraria nah teman-teman akan mempelajari itu semuanya apalagi kalau nanti jadi seorang notaris nah pasti akan belajar agraria nah bahkan tidak lepas dari yang namanya hukum agraria harus menguasai di luar kepala HH atas tanah kemudian ada HGU HGP HMILI HHPKAY dan lain sebagainya teman-teman harus menguasai kalau teman-teman ingin jadi seorang notaris nah lanjut kemudian kita masuk kepada pengertian dari ahli nah disini ada beberapa pengertian ya saya bacakan Profesor Dr. RM Sudikno Mertobusumo Sarjana Hukum sekumpulan kaedah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria nah disini Profesor Dr. RM Sudikno Mertobusumo Sarjana Hukum dia menyatakan ada kaedah-kaedah atau norma-norma hukum ya tidak hanya yang tertulis saja yang mengatur tentang agraria tidak hanya melulu undang-undang saja tetapi ada norma-norma yang tidak tertulis apa itu nanti kita akan pelajari tentunya salah satunya adalah hukum kebiasaan adat istiadat nanti teman-teman akan menemui hal itu oke saya lanjutkan terlebih dahulu pengertian dari Subukti dan R. Citro Sudibyo keseluruhan dari ketentuan hukum perdata maupun hukum tata negara statsreh maupun hukum tata usaha negara administratif reh nah jadi hukum agraria itu ya merupakan bagian dari hukum perdata ya nanti berhubungannya dengan kebendaan hak milik dan sebagainya maupun hukum tata negara ya salah satu unsur pembentuk negara adalah wilayah wilayah itu kalau bukan tanah apalagi ya kan kemudian hukum tata usaha negara nah ini kaitannya dengan apa namanya keputusan keputusan kemudian sertifikat-sertifikat yang dibuat oleh pejabat negara nah itu kemudian pengertian selanjutnya hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang hak-hak penguasaan atas bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya yang terdiri dari lembaga-lembaga hukum nah maksudnya disini itu adalah bahwasannya di dalam hukum agraria jadi tidak akan membahas soal tanah atau melulu soal bumi saja tetapi juga ada mengenai air dan ruang angkasa ditambah kekayaan alam yang tergantung di dalamnya nah itu teman-teman itu dipahami terlebih dahulu nanti di slide berikutnya ada pembahasan ini nah menurut Budi Harsono hukum agraria adalah satu kelompok berbagai bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu antara lain hak tanah hak air hak pertambangan hak perikanan hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa pasal 48 PA nah selanjutnya pengertian hukum agraria dalam arti yang luas dan arti yang sempit nah kita mulai dari yang arti sempit terlebih dahulu hukum agraria dalam arti sempit adalah seperangkat hukum yang mengatur penguasaan atas permukaan tanah hak atas penguasaan tanah meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah hak menguasai dari negara atas tanah hak wilayat hak perseorangan atas tanah oke bisa teman-teman perhatikan bahwa hukum agraria dalam arti sempit itu hanya mencakup soal tanah saja ya di dalamnya ada berbagai macam hak yang akan kita pelajari nah disini ada kata-kata hak wilayat salah satu bentuk kaidah hukum yang mengatur norma yang mengatur hukum agraria itu adalah hak wilayat yang tidak tertulis ada yang namanya hak wilayat hak wilayat adalah hak asli bangsa Indonesia bangsa dan negara itu berbeda oke jadi bedakan antara bangsa dan negara nah kalau teman-teman mengerti perbedaannya silahkan tulis komentar di bawah apa sih perbedaan bangsa dan negara dan nanti kalau sudah tulis komentar silahkan di screenshot dan dikirimkan kepada saya nah nanti ada sedikit bonus nilai dari saya nah kemudian dalam artian luas ya hukum agraria itu terdiri dari singkatannya bara plus K bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya nah disitu saya tuliskan penguasaan atas sumber daya alam natural resource yang meliputi bumi air ruang angkasa plus kekayaan alam yang tergandung di dalamnya nah di dalam hukum agraria yang kita belajari selama satu semester ini teman-teman nanti kita hanya akan belajar mengenai tanah saja ya mengenai buminya aja tapi nanti sekedar pengenalan akan saya berikan sedikit mengenai air dan ruang angkasa nah kalau teman-teman nanti ingin jadi agraris mungkin lebih banyak akan mempelajari di S2 di mata kuliah agraris itu kalau tidak salah ada mata kuliah mengenai hukum pertanahan nah sedikit mengenai asas-asas hukum agraria adanya asas nasional yang berdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi seluruh bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana karunia Tuhan Indonesia adalah bumi air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional oke jadi kalau kita ngomongin kekayaan nasional itu ya apa yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia baik itu yang ke bawah sampai dengan ke atas nah batasnya sampai mana pak nanti akan kita belajar di ke bawahnya sejauh apa dan ke atasnya sampai apa kemudian ada yang dinamakan sebagai hak menguasai negara yaitu terdapat dalam pasal 2 nah nanti teman-teman lebih lanjut ya kayaknya saya bikinkan video tersendiri aja terkait dengan hak menguasai negara ini karena butuh penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan hak menguasai negara ini nah nanti apa aja akan kita bahas disitu menguasai tetapi tidak memiliki memiliki tetapi tidak menguasai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati